Soal nomor tiga, suatu radar mendeteksi sebuah benda jika sinyal dipancarkan dan kembali lagi ditangkap oleh radar membutuhkan waktu diketahui T sama dengan 0,5 sekon. Jadi disitu jaraknya ada dua ya, berarti itu kecepatannya digunakan adalah kecepatan cahaya 3x10-8 meter per sekon. Nah jarak benda tersebut adalah, berarti itu yang digunakan adalah S jarak ya, jadi waktu ditembakkan dan kembali lagi berarti itu artinya 2S ya, ini Snya. Jadi untuk menggunakan rumusnya yaitu 2S sama dengan P kali T, berarti S sama dengan P kali T bagi 2, nah Pnya 3x10-8, Tnya 0,5 per 3, eh kok per 3, per 2 ya, per 2. Nah ini dibagi nih kan, bisa dibagi, ini 1,5, jadinya 1,5 dikali 0,5 itu berarti 0,75 berarti 0,75 kali 10-8, atau sama dengan kalau dijadikan 7,5 berarti 7,5 kali 10-7 meter ya. Jadi jawabannya adalah yang A, 7,5 kali 10-8 meter. Terima kasih. Terima kasih.